ketemu lagi bersama pipit otg kali ini pipit otg akan mencoba untuk menginstall linux di Android dengan menggunakan thermook dan juga vnc viewer remote desktop nah sahabat dapat menginstall kali linux di Android tentunya dengan menggunakan thermook dan menggunakan perintah tertentu kemudian juga Hai dan dapat mempunyai melalui vnc viewer nah kita langsung aja Hai nah silakan sahabat install terlebih dahulu thermook dan juga vnc viewer-nya kalau sudah silakan sahabat juga di install untuk vnc viewer remote desktopnya Hai jika sudah kita langsung aja menuju ke termuknya Hai silakan sahabat copy paste copy dan paste ke termuk ini dan kita paste kita tetap enter maka termuk akan mendownload selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 lumayan agak lama ini untuk penedownnya tetapin aja nah ini klilinuk sudah siap kita gunakan kita ketikan dot slash start dash kali.sh kemudian kita tap enter nah kemudian kita gunakan vnc server strip start kemudian kita enter nah kemudian kita masukkan password misalnya 12345 kemudian enter kemudian kita masukkan lagi password yang sama 12345 kemudian kita enter lagi oh, mesti 6 6 karakter 123456 kemudian enter 123456 enter kita tap now aja and kemudian enter nah kemudian kita menuju ke vnc dan kita kita ke vnc viewer nya kemudian disini kita tap aja icon place ini kemudian kita masukkan localhost .21 kemudian disini bisa sahabat namanya apa saja misalnya kali linuk kemudian kita tap create nah kemudian kita konekkan kemudian kita ok nah kemudian kita masukkan password yang tadi 123456 yang tadi kita buat kemudian kita buat tap aja untuk remember passwordnya jadi setiap kita buka vnc tidak muncul lagi memasukkan passwordnya kemudian kita tap continue nah ini dia nah ini dia penampilan ke linuk yang telah kita install tadi melalui termub sahabat bisa melanscape nya mungkin ini ukurannya terlalu kecil di smartphone pipid otg pipid otg akan melakukan perubahan layarnya resolusi layarnya disini kita tap aja aplikasi disini kemudian silahkan sahabat tap aja setting kemudian silahkan menuju display nya kemudian disini akan melihat display dan kita untuk resolusinya kita lakukan untuk 640 x 480 kemudian kita tap apply sehingga eh kemudian kemudian kita tap plug out dari VNC server ini nah kita bisa dengan men-tap x ini untuk mendiskonekkan atau keluar dari VNC viewer kemudian kita bisa keluar nah jika seandainya sahabat ingin nah kita bisa langsung keluar dari ini dari VNC server nya dengan terminal emulator agar kita menyetop VNC nya kita lakukan dengan VNC VNC server kemudian strip stop kemudian kemudian kita bisa langsung mengexit sebenarnya kita bisa langsung log out tetapi kita sahabat bisa juga menggunakan exit disini kemudian enter maka akan log out nah untuk itu kita bisa langsung keluar lalu ini kemudian kita exit nah jika seandainya sahabat ingin kembali lagi ke kali linux nya silahkan sahabat tap aja termux nya kemudian silahkan lakukan pengetikan titik atau dot slash start strip kali dot sh kemudian enter maka akan terdapat ini nah kemudian kita lakukan untuk mengonkan vnc server nya agar bisa membuka vnc pbar nya dan load kali linux nya kemudian kita tambahkan strip kemudian start kemudian kita enter maka kita bisa untuk membukanya lagi di vnc pbar nya kemudian kita tap kemudian kita tap ok nah maka ini kita bisa melode kali linux nya lagi mudah bukan kan Terima kasih.